Masih bersama kami di channel kenyataan hidup Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Angkling Dharma Angkling Dharma adalah keturunan ketujuh dari Arjuna Yang dimana seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa Kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di pulau Jawa Yang dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu Abimanyu berputra Parikesit Parikesit berputra Yudayana Yudayana berputra Kendrayana Kendrayana berputra Jayabaya Jayabaya memiliki putri yang bernama Pramesti Dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angkling Dharma Semenjak Yudayana putra Parikesit naik tata Nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Kendrayana Pada suatu hari Kendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman Batara Narada turun dari khayangan sebagai utusan dewata untuk mengadili Kendrayana Sebagai hukuman Kendrayana dibuang ke hutan sedang Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada Kendrayana membangun kerajaan baru bernama Memenang Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya Sementara itu Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Estradermo Antara Yawastina dan Memenang terlibat peperangan saudara yang berlarut-larut Atas usaha pertapa kerabuti bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun Kedua negeri pun berdamai yakni melalui perkawinan Estradharma dengan Pramesti Putri Jayabaya Pada suatu hari Pramesti bermimpi bertemu Batara Wisnu Yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya Ketika bangun tiba-tiba perutnya telah mengandung Estradharma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Memenang Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta itu pun Mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur Kutukan tersebut menjadi kenyataan Estradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina Setelah kematian suaminya Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angkling Dharma Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut Bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa Tata memenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya saudara Pramesti Setelah dewasa Angkling Dharma membawa ibunya pindah ke suatu negeri yang dibangunnya Bernama Malwapati Disana ia memerintah dengan bergelar Prabu Angkling Dharma atau Prabu Aji Dharma Angkling Dharma sangat gemar berburu Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Satyawati yang dikejar harimau Satyawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya Seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra Tidak hanya itu Angkling Dharma juga melamar Satyawati sebagai istrinya Kakak Satyawati yang bernama Badik Madrim telah bersumpah Barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angkling Dharma Sejak saat itu Satyawati menjadi permaisuri Angkling Dharma Sedangkan Badik Madrim diangkat sebagai Mahapati di Kerajaan Malwapati Pada suatu hari ketika sedang berburu Angkling Dharma memergoki istri gurunya yang bernama Naga Gini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampan Angkling Dharma pun membunuh ular jantan sedangkan Naga Gini pulang dalam keadaan terluka Naga Gini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya yakni Naga Raja agar membalas dendam kepada Angkling Dharma Naga Raja pun menyusup ke dalam istana Mahapati dan menyaksikan Angkling Dharma sedang membicarakan perselingkuhan Naga Gini kepada Satyawati Naga Raja pun sadar bahwa istrinya yang salah Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angkling Dharma Naga Raja mengaku ingin mencapai moksa Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Gineng kepada Angkling Dharma Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia Setelah mewariskan ilmu tersebut Naga Raja pun wafat Sejak mewarisi ilmu baru Angkling Dharma menjadi paham bahasa binatang Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak Hal itu membuat Satyawati tersinggung Angkling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Gineng Membuat Satyawati bertambah marah Satyawati pun memilih Fatih Obong Ia ini bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya Angkling Dharma berjanji lebih menemani Satyawati mati Daripada harus membocorkan rahasia ilmunya Yang ketika ubacara pembakaran diri Digelar pada tanggal 14 bulan Purnama Angkling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing Dari percakapan itu Angkling Dharma sadar Kalau keputusannya menemani Satyawati mati Ialah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak Maka ketika Satyawati terjun ke dalam kebaran api Angkling Dharma pun tidak menyertainya Perbuatan Angkling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Satyawati Membuat dirinya harus menjalani hukuman Menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa Kerajaan Malwapati pun dititipkan kepada batik matrim Dalam perjalanannya Angkling Dharma bertemu dengan tiga orang putri Bernama Widata, Widati, dan Widaningsi Ketikanya jatuh cinta kepada Angkling Dharma Dan menahannya untuk tidak pergi Angkling Dharma menurut sekaligus doriga Karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam Angkling Dharma menyamar sebagai burung gagak Untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia Angkling Dharma pun berselisih dengan mereka Mengenai hal itu Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Bojanagara Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk Pada saat itu Dharma Wangsa Raja Bojanegara sedang bingung Menghadapi pengadilan dimana seorang wanita bernama Bermani Mendapati suaminya yang bernama Bermana berjumlah dua orang Atas petunjuk belibis putih Jaka Geduk berhasil memungkar bernama palsu Kembali ke wujud aslinya yakni Jin Wirat Sangka Atas keberhasilannya itu maka Jaka Geduk diangkat sebagai hakim negara Sedangkan belibis putih diminta sebagai peliharaan Ambarwati Putri Dharma Wangsa Angling Dharma yang telah berwujud belibis putih Bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari Setiap malam ia menemui Ambarwati dalam wujud manusia Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua Dari perkamenan itu Ambarwati pun mengandung Dharma Wangsa Hiran Dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara Yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarwati Yogiswara kemudian menyerang belibis putih peliharaan Ambarwati Setelah melalui pertarungan seru belibis putih kembali ke wujud Angling Dharma Sedangkan Yogiswara berubah menjadi Batik Madri Kedatangan Batik Madri ialah untuk menjemput Angling Dharma Yang sudah habis masa hukumannya Angling Dharma kemudian membawa Ambarwati pindah ke Malwapati Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma Yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Budja Negara Ia pun memiliki musuh yang bernama Durgan Dini dan Sudawirat Pada suatu saat kerajaan Angling Dharma berjaya dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya Dan saat itu Sudawirat terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dibimpin oleh Prabu Angling Dharma Demikianlah sekelumit ulusan tentang Angling Dharma Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi Jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar Jika dirasa bermanfaat silahkan like, subscribe, dan share video ini Akhir kata semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini Terima kasih telah menyaksikan video ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!